Dalam dunia bulu tangkis, namanya bersinar di masa junior. Namun, apa yang terjadi setelahnya? Indah Cahya Sari Jamil, pemain berbakat yang pernah memikat hati banyak penggemar. Namun, kenapa karirnya meredup begitu masuk ke level senior? Saya akan membongkar rahasia dibalik penurunan prestasi indah. Bersiaplah untuk menyelami analisis kritis perjalanan karir bulu tangkis indah. Jangan lewatkan, karena kisah ini bukan sekedar tentang bulu tangkis, tapi juga tentang tekad, tentangan, dan perjuangan seorang atlet. Di awal karirnya, indah melalui masa-masa junior yang gemilang. Ketika tampil perdana di Kejuaraan Dunia Junior 2018 di Kanada, indah langsung mengebrak dengan berhasil meraih juara di nomor ganda campuran berpasangan dengan Leo Rolly Carnendo. Penampilan indah mengejutkan publik karena dia saat itu baru berusia 16 tahun dan belum terlalu dikenal. Kemenangan demi kemenangan, prestasi demi prestasi, mengukir nama indah sebagai bintang muda dalam dunia bulu tangkis. Kecekatan gerakannya, ketajaman pukulannya, semua orang melihat potensi besar dalam diri indah. Setahun berselang, indah bersama Leo mampu meraih juara Asia Junior 2019 dan kembali melaju ke final kejuaraan dunia junior, meskipun akhirnya harus kalah dari pasangan Tiongkok. Capaian indah ini memberi harapan besar bagi badminton lovers untuk meneruskan kipra wanita hebat ganda campuran sebelum indah, seperti Luliana Natsir dan Debbie Susanto. Namun, seiring berjalannya waktu, transisi ke senior tidak berjalan mulus. Pertandingan yang semakin sengit, persaingan yang lebih keras, dan tekanan yang meningkat. Apa yang terjadi pada indah ketika harus bersaing dengan para atlet senior yang berpengalaman? Analisis mendalam kami menyoroti beberapa faktor kunci yang berpotensi mempengaruhi penurunan performa indah. Apa saja itu? Sebelumnya, untuk update video dari kami, klik subscribe dulu ya. Terima kasih. Pertama dan utama adalah indah harus bergonta ganti pasangan bermain. Di level junior, saat berpasangan dengan Leo, indah terlihat sangat menikmati pertandingan. Seperti diketahui, dalam permainan ganda campuran, peran pemain putri lebih banyak di depan net, memancing bola agar diangkat lawan, sehingga menjadi sasaran smash pemain putra. Strategi simpel ini berjalan lancar ketika indah dan Leo bermain bersama. Memasuki level senior, Leo memutuskan untuk fokus di ganda putra. Akibatnya, indah harus dipasangkan dengan pemain putra yang lain. Tercatat indah sudah lima kali berganti pasangan sejak tahun 2019. Mulai dari Gifari Nandafa Prihabdika, Kedas Sepriaji Cahrio Utomo, Dana Muhammad Al-Uham, dan Rafli Ramanda. Pasangannya saat ini, indah juga sempat dipasangkan dengan Adnan Maulana. Ini menjadi ujian besar bagi indah. Setiap kali berganti partner, dia harus menyesuaikan strategi dan sinergi dengan cepat. Pelatih ganda campuran Nova Widianto pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa memilih pasangan untuk indah bukan soal yang mudah. Nova sadar bahwa indah, meskipun masih sangat muda, memiliki bakat dan kematangan permainan yang baik. Nova menambahkan bahwa berdasarkan tradisi panjang yang ada di pelat nas, ganda campuran kerap memiliki komposisi patent, yakni kombinasi senior dan junior. Kalau menurut kami sih, harusnya konklusi segini jangan menjadi patent. Lagi bula, indah belum pernah mendapatkan pasangan senior. Kenapa indah tidak dipasangkan dengan pemain yang cukup stabil penampilannya? Kenapa harus menambil pemain baru dan relatif mencoba-coba? Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Faktor kedua yang tak bisa diabaikan adalah persaingan di level senior yang semakin sengit menjadi faktor krusial. Lawan-lawan yang tangguh, dan strategi bermain yang semakin kompleks, membuat indah harus terus beradaptasi. Kekuatan yang dulu menjadi kelebihannya di level junior, kini terasa dihuji. Dalam tekanan persaingan yang lebih berat, indah sangat kesulitan dalam setiap pernamen yang diikuti. Tercatat, gelar indah di level senior adalah banglades internasional yang diraihnya tahun 2018 ketika bersama Leo. Indah memang sempat mencicipi final di Indonesia International Challenge tahun 2022 saat berpasangan dengan Adnan. Namun selebihnya, indah belum pernah masuk ke partai final turnamen senior. Apakah indah kurang diorditkan atau bahasa BL diperam? Berdasarkan data dari turnamen software, dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, indah mengikuti 23 turnamen di level senior. Sebagai pembanding, Lisa Ayu Kusumawati, betan indah di ganda campuran, sudah mengikuti 50 turnamen. Namun, ini juga disebabkan karena ranking indah yang belum cukup untuk naik level ke World Tour. Terakhir adalah aktor psikologis. Tekanan yang lebih besar, harapan yang tinggi, dan ekspektasi dari diri sendiri serta orang lain, semuanya menciptakan beban psikologis yang signifikan. Menjadi juara dunia junior di umur 16 tahun, tentu ada perubahan besar pada indah. Dulu dia bebas melakukan apapun, namun setelah juara, gerak-geriknya menjadi perhatian masyarakat. Belum lagi ekspektasi dari pecinta bulu tangkis yang terap kali menyeroti sektor ganda campuran yang terbilang mandek selepas pensiunnya Liliana Naksir. Saat ini, indah sudah menjadi anggota senior di squad ganda campuran pelatnas. Ada beban besar di pindah indah. Kita belum tahu bagaimana karir indah ke depannya. Saya yakin indah masih memiliki tekad untuk terus berjuang dalam setiap langkahnya. Mudah-mudahan ada solusi terbaik bagi indah. Melihat rekan jejak indah bersama Rafli, yang malah menurun dibandingkan saat indah, bersama dengan pasangan sebelumnya, ada kekhawatiran indah akan terkena dampaknya. Tapi, akan sangat disayangkan apabila indah harus terdegradasi. Apalagi melihat komposisi ganda campuran pelatnas saat ini yang boleh dikatakan sebagai sektor paling lemah. Harapan saya sih, indah masih diberikan kesempatan, namun kali ini dipasangkan dengan pemain yang sudah cukup stabil, seperti Dejan atau Adnan. Indah pernah dipasangkan dua kali dengan Adnan dan mampu sampai ke final di Yogyakarta. Ini adalah final pertama indah di level senior sejak 2018. Artinya, pasangan ini sebenarnya punya potensi. Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Pecinta bulu tangkis tentu berharap ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Indah masih sangat muda. Dia baru berumur 21 tahun. Masih sangat-sangat bisa berkembang ke depannya. Begitulah kisah indah. Dari kilau masa junior hingga perjuangan di level senior. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan seorang atlet tidak selalu berjalan mulus. Tetapi bagaimana mereka bangkit dari kegagalan lah yang membantu karakter sejati. Jangan lupa untuk memberikan pendapat dan pengalaman Anda di bagian komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.